Intro Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun Intro Di ujung virtual sudah hadir Pak M.B. Senur Untuk itu langsung saja kita langsung bergabung bersama beliau Dan juga sebenarnya disana sudah ada Ketua Les Bumi Pak Abang Yusuf juga untuk Ibu Jarona Ini Sekretaris Les Bumi juga bergabung sama kita Baik kita ke Pak M.B. Senur dulu Silahkan Pak M.B. Untuk hal yang mau disampaikan ke Bu yang malam hari ini Terima kasih Pak Afkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Allah wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Terima kasih malam ini bisa bergabung Di pengajian Bu ya Dan Alhamdulillah Tadi pagi baru saja kami Melaksanakan pelantikan Pengurus Les Bumi BWNU DKI Jakarta Dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar Terkait dengan masalah Sajian Gulombang Cinta kali ini Tadi sudah cukup jelas digambarkan Oleh Bu ya Tentang sosok yang memang Seperti Susah melupakan sesuatu yang didapat Dengan Usaha yang luar biasa Dan memang Terkadang Saya sering berpikir Seperti yang dicontohkan oleh Almarhumah Ibu dari Bu ya Yang tetap bertahan Untuk tidak menikah lagi Katakanlah begitu Karena tidak tergantikan Dan Saya merasa Saya akan-akan Dua-duanya sama indahnya gitu Antara yang Empat Empat bulan sekian hari langsung menikah Artinya sangat realistis Dan Bertahan sampai kapanpun Tidak ada gantinya Juga Menurut saya juga sangat realistis Juga dalam perspektif yang berbeda Tapi dua-duanya sangat indah Dan tentunya Apa namanya Apa yang terjadi Di dalam Kedua Pihak ini Tentu saja Dengan suatu Alasan yang sama kuatnya Apakah demikian Bu ya Ada anisur untuknya itu Terima kasih Bu Ini tentang Fenomena realistis Masing-masing realistis Bu ya Iya lah Gimana Ya itulah Ya itulah Makanya jadi Anseh Anseh Ini kan Istilah Filosofis Bahasa Jerman Ya Anseh Itu Ya Sesungguhnya Apakah sama Yang tidak mau kawin lagi Tetap setia dengan suami Yang sudah meninggal Ataukah lebih baik Ataukah lebih baik Kawin lagi setelah Habis idahnya Apakah itu sama Itu persoalannya adalah Pengertian ansih Dalam filsafat itu Artinya tetap saja Sesuatu yang indah itu Dapat kita rasakan Ya Sebagai fakta Di lapangan itu indah Tetapi juga mungkin Kita yang merasakan Bisa memahami Aduh betapa setianya Perempuan itu Sudah tinggal mati Masih muda padahal Tapi dia tetap Tidak mau kawin lagi Ya Karena dia Cintanya Dunia akhirat Gitu Takut barangkala nanti Di sorganya Gak bisa bareng-bareng Dengan suami yang dulu Gitu Itu indah Tetapi Itu ada Ketika kita Berinteraksi Dengan fenomena itu Nah Ketika Kita tidak berinteraksi Fenomena itu Tetap Ansih Ada Keindahannya Gitu Hanya kita tidak Merasakannya Ya Yang kedua-duanya adalah Sama memang Seperti itu Bagaimana Perspektif Kita masing-masing Sesuatu Ya Jadi Kita tidak bisa Menyalahkan Orang yang Tidak mau kawin lagi Dan juga Tidak Menyalahkan Orang yang Habis Tidak Lalu Lalu kawin lagi Artinya bahwa Apakah itu Pengkhianatan Pengkhianatan Karena kalau masih hidup Kalau sudah mati Mereka bukan pengkhianatan Namanya kan gitu Ganti peran Namanya ganti peran Ya bukan pengkhianatan Jadi bagi saya Kedua-duanya adalah Dua hal yang Yang Sifatnya pilihan Pilihan pribadi Tetapi ada Catatan penting Disini Bahwa Masa idah itu Apa sih Diperlukannya Masa idah Kalau kita Lihat di Putusan-putusan Ilmu fikir Masa idah itu Adalah Tujuan utamanya Untuk Memastikan Bahwa Perutnya itu Sudah Berisi Berisi atau Belum Sebab Kalau tidak ada Masa idah Menyebabkan Akan menjadi Kekeliruan Campur aduk Ya kan gitu Jadi Ketika dia Hamil Nah anaknya siapa Oke itu satu Itu alasan Yang dikemukakan Dalam ilmu Fikih Ya untuk Meyakinkan Kondisi Perutnya Hamil atau Tidak Nah Dengan Terjawabnya Persoalan Kepastian Hamil dan Tidak Dengan Teknologi Yang canggih Dengan Tes Kehamilan Ya Kencing Pagi hari Itu Langsung Kita celupin Testernya Ketika Adalah Dua Setrip Dia hamil Dan itu Sudah Pasti Berulang-ulang Tentu Pasti Ilmiah Apakah Alasan Itu Bisa Gugur Nah Makanya Bagi saya Alasan Idah Bukan Hanya Sekedar Itu Tetapi Adalah Meredam Adanya Dendam Menghindari Adanya Dendam Jadi Perceraian Kemudian Kelayakan Rasa Masa Baru Meninggal Kawin Lagi Jadi Saya kira Yang Idah Itu Bukan Hanya Perempuan Yang Laki-laki Juga Secara Moral Itu Masa Hari ini Istrinya Meninggal Besok Nyangkawin Lagi Kan Gila Loh Engkai Nggak Punya Perasaan Kan Gitu Iya Jadi Itu Empat Bulan Sepuluh Hari Batas Minimal Untuk Melerai Rasa Kesedihan Seorang Istri Itu Empat Bulan Sepuluh Sepuluh Hari Makanya Ketika Dia Menang Nunggu Setahun Lagi Ya Masih Dalam Kewajaran Terima kasih Kira-kira Baik Demikian Untuk PMB Zenur Yang Sudah Bergabung Malam Hari Kewajaran 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 Terima kasih.